Intro Kita akan kembali juga berbincangan Mas Jel silahkan diberikan tanggapan Tadi yang Bang Noel katakan gak usah dimaknai berlebihan Mengenai hal itu biasa kok Kalau sekarang gandengan ataupun juga memuji Pak Ganjar besok juga nanti sama Pak Bawo Gitu juga begitu katanya Iya kalau soal berani itu Bukan berarti orang galak Itu berani enggak bukan begitu Soal bernyali itu bukan berarti kalau suka Wah terlihat Emosian itu bernyali bukan Ini lebih Pak Jokowi itu menyampaikan Lebih luas Lebih ke filosofinya Berani ngambil keputusan-keputusan seperti Pak Jokowi Berani melawan Uni Eropa seperti itu sebenarnya Dan itu jelas ada di Ganjar menurut saya Jadi statement Pak Jokowi Kemarin itu saya masih heran Kalau masih ada ya walaupun gak banyak ya Ada beberapa teman-teman relawan yang masih menunggu Komando Pak Jokowi saya heran gitu Nunggu apa lagi gitu jangan-jangan sebenarnya mereka Ini gak nunggu Komando Pak Jokowi Mungkin ya saya gak tahu nunggu Komando siapa Terus nunggu apa dong Mas kalau nunggu Komando Jokowi Menurut Mas Jo Mungkin nunggu sidang isbat saya gak tahu Saya tampil boleh gak saya tampil dulu sebelum ke Noel ya Jadi begini saya melihat Relawan Jokowi pada hari ini Memang sudah ada yang berkumpul di Mas Ganjar Contohnya beliau ya Atau yang dikumpulkan oleh PDI Perjuangan misalnya begitu Dan memang sebagian relawan Pak Jokowi Itu tidak terhindarkan Itu banyak juga yang afiliasinya dengan PDI Perjuangan gitu Nah tapi ada juga yang ke Pak Prabowo Contohnya Bung Noel Lalu kemudian Pak Kuat siapa namanya Begitu yang di Solo waktu makan malam dengan Mas Gibran segala macem Nah tapi ada juga kelompok yang ketiga Yang memang belum kemana-mana gitu Nah mereka itu adalah orang-orang yang hadir Waktu Pak Jokowi pidato di mana itu namanya Musra More or less lah ya Karena Relawan ini datang ke Musra Tapi datang juga misalnya ke Ganjar Iya Datang juga ke tempat Prabowo Misalnya begitu Jadi Tapi saya mau mengatakan begini Pak Jokowi Gak bisa dibantah Waktu di acara Musra Pidatonya masih Oh Joko Susu gitu loh Ya tunggu Sabar Kan begitu Masih kode begitu Menurut saya ketika Pak Jokowi Masih pidato sabar Tunggu Ya Apa Rem begitu Walaupun dia tebar misalnya pesan kepada Ganjar Tebar pesan kepada Prabowo Ya tapi sebetulnya Pak Jokowi sendiri Menurut saya memang Belum Belum betul-betul mengatakan harus ini gitu Apakah akan mengatakan gak tahu juga Buat saya sekali lagi Pak Jokowi itu Garis besarnya adalah keberlanjutan Baik Nah keberlanjutan Kalau misalnya nih misalnya nih ya Nanti calon presiden itu ternyata nanti ada Ganjar Ada Prabowo Ada Air Langga Hartarto misalnya begitu Dan Air Langga kira-kira keberlanjutan juga Misalnya begitu Air Langga nanti disebut juga Menurut saya akan disebut juga Baik Ya jadi pada hari ini Ketika misalnya di acara Musra Pak Jokowi masih pidato Tunggu ya Itu artinya memang Ya masih dalam ruang tafsir lah Bahwa Pak Jokowi ini Bisa dipilih oleh Diklaim oleh Mas Ganjar Diklaim oleh Pak Prabowo Dan diklaim yang lain-lainnya Oke Yang penting itu adalah keberlanjutan Bang Noel Kata kuncinya Passwordnya keberlanjutan Apakah ada jaminan kemudian dari Pak Prabowo Untuk bisa melanjutkan semua program yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi Pak Jokowi Sangat apa Orangnya punya pertimbangan-pertimbangan cukup besar Dia tipikalnya seperti itu Dia sangat menghitung siapa orang yang layak Dia endorse Kemudian saya dukung Nah endorsement itu kan gak mungkin tanpa pertimbangan Dukungan-dukungan yang selamain secara eksplisit 2024 Sepertinya bapaknya residen Nah itu secara eksplisit luar biasa Dan Saya yakin Pak Jokowi punya pertimbangan Soal totalitas Loyalitas dan lain-lain Tanpa punya pertimbangan itu Saya yakin gak mungkin ada pernyataan-pernyataan Pak Jokowi Yang secara eksplisit itu disampaikan Di muka umum Di publik Jadi ya kita sih tidak terlalu apa Terlalu GR lah dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi Tapi Pak Prabowo itu sudah memang punya modal dari dirinya Bahwa dia seorang yang patriotik Kemana apalagi pertemuan Menteri Pertahanan di Singapura kan Dia jawab tuh Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya banyak pertanyaan menjebak Saya lihat media-media asing itu nanya soal 98 Sikap dia soal Junta militer di Myanmar Dijawab dengan bagus dengan langgam Saya tidak setuju Dengan perilaku rezim militer atau junta militer Myanmar Itu kita kelompok prodemokrasi bangga Wih luar biasa Artinya apa? Pak Prabowo sudah beradaptasi terhadap demokrasi Dan dia uji terus gitu Kemudian soal proposal perdamaian di Ukraina Ditolak Dia ngejawab Eh bung Bukan persoalan Eropa aja Persoalan invasi Bangsa kami juga pernah diinvasi Bangsa-bangsa Asia juga pernah Mendapatkan hal yang serupa Jadi kalian jangan mendiktok kami Nah itulah pemimpin Dia mengeluarkan karakter sebenarnya Pak Jokowi pengen itu berkali-kali Kita cari pemimpin yang tidak takut dengan tengah-tengah negara lain Nah itu dilakuin kemarin Kan luar biasa Ini apa Saya gak tau Ini sangat genuine sekali ya Kan prosesnya itu Karena ada peristiwa ketika Pak Jokowi pidato soal itu Punya keberanian jangan takut dengan tengah-tengah negara lain Kemudian berapa hari yang lalu Pak Itu disampaikan langsung oleh Pak Prabowo Dengan lugas dan tegas tuh Dengan argumentasi Basisnya historis Itu luar biasa kan Kita mau cari yang siapa lagi Kalau saya fokus mendengarkan Bang Noel Tapi kalau Mas Jok tadi di sebelah Ketawa-ketawa senyum-senyum Kenapa sebenarnya Apa-apa kenapa Ada yang salah Ya, sempat mendukung Prabowo nih Dia belaga-belaga pilun lu Buka kek lu Bawang-bawangin gue Belum pernah saya dukung Prabowo Jadi gini Kalau tadi disampaikan oleh Noel Bahwa Pak Prabowo sedang beradaptasi dengan demokrasi Ya menurutnya berhasil ya Bukan sedang beradaptasi Sudah beradaptasi Sementara Mas Ganjar memang sudah mendalami Sudah mengerti tentang demokrasi sejak muda Lalu soal misalnya tadi disampaikan Bahwa Punggilan Prabowo adalah penerus Saya kok ragu ya Apalagi sejak kemarin Kita tahu media bagaimana Pak Blundernya Pak Prabowo Ditambah lagi kemudian Pak Blunder soal statementnya Ukraina Dan itu kan dianggap Blunder kemarin media Proposal Dan saya pikir Dari mana Blundernya? Saya pikir loh bahkan Seorang Menteri Pertahanan Ukraina sendiri saja Soal penolakan itu Jokowi juga ditolak Bukan Sebelum ada kejadian Pak Prabowo Pak Jokowi datang ke Ukraina Kemudian datang ke Rusia Hasilnya tetap ditolak Yang nolak pelawak loh Publik akhirnya paham Sebentar Publik akhirnya paham Jadi jangan-jangan Seperti ini cara memerintahnya Pak Prabowo nanti Ketika mungkin ada daerah sedikit komplik Langsung dianjuran untuk referendum Berbahaya banget Enggak ada Nah ini Ini yang mungkin menurut saya Menurut saya ini berbahaya Sehingga saya meyakini Kalau soal melanjutkan atau meneruskan Kok saya gak melihat ada di Pak Prabowo Kalau ada di Pak Prabowo Mungkin Pak Jokowi gak Sekhawatir kemarin Akan memanggil Pak Prabowo dan seterusnya Saya pikir itu ya Gak ada tuh soal keperlanjutan di diri Pak Prabowo Kalau kata Mas Jokowi tadi Makanya saya gak mau Saya lebih baik aja nih Karena kalau saya sampaikan akan lebih pedih ke Mas Ganjar Makanya saya udah lah Pokoknya prinsip Pak Prabowo gini Noel Jangan lagi kita bicara basisnya hoak dan kebencian Dan apalagi mengkritik Jadi gimana Pak Prabowo perintahnya Yuk sudah Ikutin apa yang diperintah Pak Jokowi 2024 itu Saling puja-puji Walaupun berat saya mujinya tuh Saya berat banget mujinya Tapi ya gak apa-apa Itu menjadi gambaran Bahwa kemarin Keberpiakan Prabowo terbangsa ini Antas ketegasan Pak Prabowo Yang diharapkan oleh Pak Jokowi Dan itu kan selaras Baik Dengan sikap Pak Prabowo Kemarin di pertemuan Menteri Pertahanan Di Singapura kemarin itu Dan itu udah sikap beliau luar biasa Saya siap memuji Pak Prabowo Serius gak masalah Puji dong Coba-coba pujiannya Pak Boleh memuji Silahkan silahkan Wah saya memuji Kesabaran Pak Prabowo Mesti sudah kalah 3 atau 4 kali Tapi Dan di usianya yang sudah lanjut ini Akan ikut bertarung kembali Ini salah satu yang saya puji dari Pak Prabowo Oke Satu kosong Sampai satu-satu muji juga Pak Ganjar Saya suka lah Kita jangan sampai nanti nemuin Pemimpin kayak boneka Kayak di Ukraina gitu Yang hobinya Enggak panggung Muji kan Oh muji ya Muji Kita gak ngomongin boneka Muji dong Muji-muji Boneka itu juga kan disenengin Atau anak-anak Saya gak tau nih Gini Ini masih main boneka Kayak itu udah gede Iya Ada yang boneka yang suka anak kecil Ada juga boneka yang suka orang dewasa Oke oke Mungkin Mas Ganjar disuka oleh boneka yang orang dewasa Kan gitu Saya kira Saya seperti sedang Duduk di warung kopi Saya lagi membayangkan Atau kita membayangkan ya di warung kopi Nanti acara Pada masa kampanye Itu kita akan lihat Masyarakat akan seperti ini Jadi In a way sebetulnya Ketika bicara Apa Perdebatan Perdebatannya ada Tapi perdebatannya ini kan Teman gitu loh Iya Karena Sebetulnya basisnya ini Kalau ditarik Itu kan ke Pak Jokowi Jadi pada hari ini Memang kalau saya melihat Sesungguhnya pertarungan Di antara Para kandidat ini Bukan hanya Pertarungan mengenai Kelebihan seorang Ganjar Dengan kelebihan seorang Prabowo Dengan kelebihan seorang Anis Misalnya Atau siapa nanti Begitu Tetapi sebetulnya Sangat didefinisikan oleh Pak Jokowi Secara sadar tidak sadar ya Secara langsung tidak langsung Bagaimana didefinisikan oleh Pak Jokowi Pak Jokowi itu Dalam memimpin Indonesia Itu masyarakat ada yang puas Ada yang gak puas Nah sebetulnya pemilik kita itu Terbagi dua saja Yang puas dengan Pak Jokowi Yang tidak puas dengan Pak Jokowi Yang pro Jokowi Yang kontra dengan Jokowi Nah Anis misalnya sekarang Saknan gitu Susah berkembang Kenapa Susah berkembang Lah ya gimana yang Duh kan peluk-pelukan Ini kan Ini sama-sama Jokowi Jadi Karena yang puas itu kan 80% Makanya sulit Suara oposisi Atau suara kontra Lebih dari 20% Lain kalau misalnya Yang puas kepada Pak Jokowi Cuman 50% Maka suara oposisi Bisa jadi 50% Dan nomor satu Anis Baswedan di atas Ganjar dan di atas Prabowo Tetapi ketika yang puas 80% Yang tidak puas 20% Maka memang Yang akan lebih dominan Adalah Mereka-mereka Yang representasinya Adalah kubu Pak Jokowi Dan itu kita lihat Pada hari ini Suaranya itu seolah-olah terbelah Antara Pak Prabowo Dengan suara Mas Ganjar Ya saya gak lihat Lembaga survei Ada yang Prabowo unggul Ada yang Ganjar unggul Tapi kita buat rata-rata aja Ini 50-50 Misalnya indikator kan 25-25 30-30 Sementara Mas Ganjar kan 20 Jadi saya kira sih Kita sedang melihat simulasi Situasi dan kondisi Pada masa kampanye Dari bulan November Sampai bulan Februari Kalau seandainya Yang maju itu adalah Mas Ganjar Dengan Pak Prabowo Subianto Baik nanti kita akan lihat Kembali bagaimana Kemudian suara Para pendukung Jokowi ini Terpecah menjadi dua Ada yang pro Atau juga mendukung Prabowo Ada juga yang ke Ganjar Tapi saat lagi Kita akan kembali Terima kasih telah menonton